Cha Jung Woo adalah seorang dokter spesialis bedah plastik berhati dingin. Karena kemampuannya di bidang bedah plastik, Cha Jung Woo mendapatkan kepercayaan untuk mengoperasi seorang artis yang ingin memperbaiki bentuk tubuhnya. Suatu hari, Cha Jung Woo mendatangi sebuah klub dan dia disapa oleh seorang wanita yang mengaku pernah menjadi pasiennya. Tapi hanya dengan menyentuh wajahnya, Cha Jung Woo tahu kalau wanita itu tidak melakukan operasi plastik di kliniknya. Karena itu dengan dingin, Cha Jung Woo meninggalkan wanita bernama Park Misun. Di tempat yang sama, Lee Min Hyung yang merupakan seorang polisi yang sedang melakukan penyamaran untuk menangkap seorang penipu, mengabaikan Han Woo Jin yang menyapanya, karena targetnya sudah meninggalkan tempat itu. Setelah melakukan pengejaran, penipu bernama Park Misun itu akhirnya berhasil ditangkap dan dibawa ke kantor polisi, karena telah melakukan berbagai macam penipuan dengan jalan mengubah bentuk wajahnya. Keesokan harinya, Cha Jung Woo menerima seorang pasien yang mengalami luka di wajah akibat terkena air panas ketika sedang mandi. Namun Cha Jung Woo merasa ada sesuatu yang ganjil, karena pasien itu hanya mengalami luka di wajahnya, tapi tangannya baik-baik saja. Padahal logikanya, jika memang luka itu berasal dari air panas ketika dia sedang mandi, bukankah seharusnya tangannya yang terluka lebih parah? Tapi pasien itu hanya mengalami luka di wajah. Dengan alasan kalau kliniknya adalah klinik khusus bedah kecantikan, Cha Jung Woo tidak bisa menerima pasien tersebut karena pasien itu harus melakukan operasi rekonstruksi pada wajahnya. Karena kejadian ini, Tuan Kang menuduh kalau dokter Cha sengaja menolak mengoperasi anaknya, karena dia dianggap tidak punya uang. Han Woo Jin, yang juga merupakan salah satu dokter di sana, berusaha menenangkan Tuan Kang. Tak berselang lama, seorang wanita datang ke rumah sakit itu bersama beberapa orang polisi. Anak wanita ini akan menjalani operasi bedah plastik tanpa persetujuan darinya, sehingga dia meminta dokter Cha untuk menghentikan operasi terhadap anaknya. Tetapi dokter Cha menolak menghentikan operasi, karena pasien sudah terlanjur di anestesi dan hal itu bisa merugikan pasien sendiri. Begitu operasi selesai, ibu pasien tersebut langsung mendatangi dokter Cha dan mengeluhkan karena dokter Cha tetap melanjutkan operasi terhadap anaknya, padahal anaknya sebenarnya mengalami depresi. Dokter Cha beralasan kalau tidak ada kewajiban untuk membaca diagnosa psikis dari pasien yang akan menjalani operasi. Di hari berikutnya, dokter Cha menerima seorang pasien wanita yang ingin merubah bentuk hidung dan matanya, agar dia bisa berubah menjadi orang yang berbeda. Padahal jika diperhatikan, wanita tersebut sudah memiliki mata dan juga bibir sesuai standar kecantikan Korea. Dokter Cha menyuruh wanita itu untuk memikirkan lagi keputusannya, dan jika memang dia sudah benar-benar yakin ingin merubah bentuk wajahnya, dokter Cha mempersilahkan wanita itu untuk kembali kepadanya. Saat menuju ke parkiran, wanita itu tiba-tiba bertemu dengan seorang pria yang membuatnya ketakutan. Tak lama kemudian, Kim Seok-hun yang merupakan direktur di rumah sakit itu, menemukan wanita bernama dahi itu mengalami luka parah di wajahnya. Sebenarnya luka di wajah dahi harus direkonstruksi sehingga dia harus dibawa ke rumah sakit lain, tapi karena kondisinya yang darurat, Kim Seok-hun memohon kepada dokter Cha agar bersedia mengoperasi dahi, meski sempat menolak karena menganggap kalau itu bukan bidang keahliannya. Nyatanya dokter Cha bisa melaksanakan operasi itu dengan sangat baik. Lee Min Hyung yang memeriksa tempat kejadian perkara tidak menemukan bukti kalau dahi telah diserang, karena ketika penyerangan itu terjadi, mereka terhalang oleh mobil sehingga CCTV tidak bisa merekam kejadian tersebut. Apalagi Choi Chang-min, pria yang telah menyerang dahi juga telah menyerahkan surat keterangan medis dan menyebutkan kalau dia diserang terlebih dahulu oleh dahi. Sehingga dia hanya membela diri dan tidak sengaja mengayunkan botol ke wajah dahi. Lee Min Hyung mendatangi dokter Cha di kantornya dan meminta agar dokter Cha menjadi saksi ahli atas kekerasan yang menimpa dahi. Tapi dokter Cha menolak dan beralasan kalau informasi pribadi pasien tidak bisa diberikan sembarangan. Di waktu bersamaan, Tuan Kang masuk ke dalam ruangan itu menyalahkan dokter Cha yang telah menolak mengoperasi anaknya, sehingga kini anaknya pergi dari rumah karena menganggap ayahnya tak berguna. Tuan Kang bertanya, apakah dokter Cha masih pantas disebut sebagai seorang dokter ketika dia hanya mengurusi wajah wanita cantik? Karena kurangnya bukti, Khoi Changmin pun dibebaskan dari kantor polisi. Choi Changmin yang kesal kepada pengacaranya hampir memukul pengacara itu dengan ponselnya. Lee Min Hyung yang melihat kejadian itu berusaha menahan Choi Changmin dan dia melihat kalau di ponsel Khoi Changmin terdapat sebuah alat pelacak. Menyadari kalau nyawa dahi dalam bahaya, Lee Min Hyung segera menuju ke rumah sakit. Dahi sendiri yang sudah boleh meninggalkan rumah sakit diminta untuk datang kembali 10 hari yang akan datang. Tapi dahi tidak yakin apakah dia masih hidup di hari itu. Saat hendak masuk ke dalam mobilnya, Khoi Changmin menyerobot dan membawa kabur dahi. Lee Min Hyung yang sudah sampai di sana menyadari kalau dahi sedang diculik. Sayangnya saat ingin mengejar, mobilnya terhalang oleh mobil lain. Sehingga dia pun minta bantuan dokter K untuk mengejar mobil dahi. Lee Min Hyung segera menghubungi kantor polisi untuk melacak keberadaan mobil yang ditumpangi oleh dahi dan Choi Changmin. Rupanya sudah sejak lama, Choi Changmin melakukan kekerasan kepada dahi. Hanya saja, dahi tidak pernah berani melaporkan kejadian tersebut. Tapi sekarang dahi sudah merekam percakapan mereka, di mana Changmin mengakui kalau dialah yang melakukan kekerasan terhadap dahi. Dokter Cha berhasil menghentikan kendaraan dahi dan Lee Min Hyung langsung menangkap Changmin yang tak berkutik. Saat melihat dahi yang terluka, dokter Cha mengingat kejadian beberapa tahun yang lalu ketika seorang wanita terlihat tergeletak dengan tubuh bersimbah darah. Tanpa berbicara apapun, dokter Cha langsung meninggalkan tempat itu setelah polisi datang mengamankan Choi Changmin dan membawa dahi ke rumah sakit. Polisi berhasil menemukan alat penyadap yang dipasang di mobil dahi. Dokter Cha kembali mengingat kejadian beberapa waktu yang lalu ketika dia sedang melakukan feeding baju untuk pesta pernikahannya dengan Hyun Hai Jin. Tiba-tiba terjadi sebuah kecelakaan sehingga dia harus menolong pasien itu dan membawanya ke rumah sakit. Pasien itu berhasil diselamatkan, namun dia mendapatkan telepon dari Hai Jin yang sepertinya dalam kondisi yang buruk. Karena buru-buru ingin melihat kondisi kekasihnya, dokter Cha yang tidak hati-hati akhirnya mengalami kecelakaan di jalan raya. Keesokan harinya, dokter Cha mengirim laporan medis tentang dahi ke kantor polisi. Karena kejadian heroik yang dilakukan kemarin, nama dokter Cha langsung terkenal di jagad maya. Karena hal ini, Direktur Rumah Sakit langsung mengatur wawancara dokter Cha dengan media. Tuan Kang yang melihat berita tentang dokter Cha yang menolong dahi, menulis sebuah surat dan memutuskan mengakhiri hidupnya sendiri. Dalam suratnya, Tuan Kang menulis ujaran kebencian terhadap dokter Cha yang merendahkan orang lain dan memilih pasien sesuka hatinya. Dia membuat Citra menjadi dokter yang baik dan tanpa malu mengambil kesempatan untuk meningkatkan popularitasnya.